dah adek safety-nya udah mandi tantenya yang belum nah sekarang kita lanjut kemana dek nganter oma ke pasar hari-hari udah mulai gelap nih yang satu yang kecil nggak mau ditinggal yaudah kita sambil nunggu oma apa deh minum terus ada bisa nyanyi terserah nyanyi apa apa yang diajarin di TK ini lah nyanyi bernyata ya Allah muptions ya Allah muhammad ku keras-keras lah suaranya���nya ya Allah luas unruh mu ya ikanmu cinta adalah Suru memilih amat juga juga mereka cipул worker eh udah udah oke Guys oke Guys Yaudah, cuacanya juga udah mendung ya Oke, kita jalan ke pasar dulu, dadah Tuh, banyak panggungan Belanda ya teman-teman Di Selonto banyak panggungan Belanda Karena dulu Selonto ini kan tempat jajahan Belanda Di sini juga sisa-sisa peninggalan Belandanya banyak Karena di sini merupakan daerah tambang batu bara Jadi sama orang Belanda ini memang dijadikan sebagai pusat kota tambang Di daerah Sumatera Barat, teman-teman Nah, ini yang sebelah kanan Stasiun kereta api Ini tadinya udah dijadikan museum ya Sekarang mau di doping lagi Jadi wisata keretanya ma hitam Kereta ma hitam itu soalnya lokomotifnya Warna hitam Dan bahan bakarnya sendiri itu menggunakan kayu jati teman-teman Memang kereta apinya terbilang kereta api kuno lah Nah, kita drop Mau nurunin omahnya dulu ya Tapi aku jajan Jajan harus di pasar Oke, kita lanjut Mana kita lagi? Iya jajan yuk Di mana? Nanti Jangan di pasar Susah Kasian kita oma nanti Adik banyak mau adik Nah, ini yang warna putih Kubah itu masjid yang kita lihat Dari puncak cemara Teman-teman Menaranya tinggi ya Itu waktu zaman Belanda Merupakan PLTU teman-teman Jadi, sesudahnya dijadikan sebagai penyanyi masjid Masjid raya Kota Sawah Luntok Soalnya hari pasar Pasar Sawah Luntok itu Harinya hari Rabu dan Sabtu Itu dua kali dalam satu minggu Terima kasih telah menonton Jadi, begitu sejarahnya Teman-teman Kenapa di Sawah Luntok banyak bangunan Belanda Karena dahulunya Ini memang merupakan Tambang batu bara Yang Emang dicutuskan oleh kolonial Belanda Jadi, sampai sekarang itu masih ada Dikelola oleh Badan usaha milik negara Itu PT Bukit Asam Tetapi Kita hampir dulu masjid Tetapi Sekarang Produksinya udah gak ada lagi teman-teman Tinggi ini menaranya Berapa meter itu kira-kira ya 100 meter mungkin Lebih ya Ini masjid Nih adek Iya, saking tingginya nih Yang ngecat nih Sampai diupah Lumayan gede nih Upahnya untuk ngecat Ini bukit Ini asli bangunan Belanda juga Teman-teman Nah, gitu Itu bukit Puncak Semara tadi Di sini Di atas ini Nah Itu kan ada pemancar ya Nah, di situ Puncak Semara itu Sedangkan Tulisan kota Solunho ya gini Nah, yang ini Yang ini Teman-teman Itu Mahdinah Bapak-Wadzimata Ini banyak peninggalan Sejarah Bukumir Nih Udah, dek Ya Bapak-Wadzimata 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 selamat menikmati 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 hai 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 nanti kita tabrak orang itu masuk rumah sakit kita di waporkan di polisi kamu bisa makan ya